Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada ponsel legend yaitu Xiaomi Redmi 5A jadi ponsel ini kasusnya adalah terkunci akun Mi nya dan kebetulan ponsel ini adalah versi distributor atau versi BM, bukan garansi resmi Indonesia kita akan coba untuk bypass akun Mi nya siapkan dulu kabel data dan juga komputer untuk kabel datanya kita colokkan ke komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita aplikasi bypass yang akan kita gunakan disini adalah GS Tool Pro dan disini aku menggunakan yang versi Lite walaupun versi Lite, tapi untuk menggunakan aplikasi ini tidak gratis kita harus membeli aktifasi GS Tool Pro untuk membeli aktifasinya, teman-teman bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah kita membeli aktifasi GS Tool Pro nanti kita akan dibelikan data login berupa username dan juga kata sandi tinggal kita masukkan aja username dan kata sandinya kemudian kita klik login atau masuk dan kita tunggu sampai GS Tool Pro nya berjalan untuk menjalankan aplikasi GS Tool Pro ini tentu saja kita membutuhkan jaringan internet kemudian sekarang kita jalankan juga device manager pada Windows yang kita gunakan untuk mengetahui jika nanti ponsel sudah terhubung dalam mode IDL dan untuk masuk ke mode IDL kita menggunakan metode test point sebelum melakukan test point kita matikan dulu ponselnya langsung aja kita cabut soket baterai kemudian kita pasang lagi soket baterainya kita hubungkan dua titik test point ini menggunakan pin set sambil menghubungkan dua titik test point menggunakan pin set kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali maka ponsel sudah masuk ke IDL mode tinggal kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data dan kita lihat pada device manager harusnya sudah muncul keterangan seperti ini Podcom dan LPT kemudian di bawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB GD Loader 9008 lalu kita kembali ke aplikasi GS Tool Pro nya disini bisa langsung masuk ke menu Qualcomm kemudian kita pilih menu Xiaomi lalu kita cari serinya Redmi 5A dengan kodename Riva lalu akan muncul menu-menu di sebelah kanan disini ada tiga menu untuk bypass akun Mi reset cloud distri, reset cloud thumb, dan juga disable Mi Cloud tadi sudah kita coba untuk reset cloud distri ternyata ponsel kembali terkunci sekarang kita akan coba untuk menggunakan menu disable Mi Cloud bagi yang garansi thumb bisa gunakan reset cloud thumb oke, kita pilih menu disable Mi Cloud untuk bypass akun Mi pada Redmi 5A versi distributor kita klik aja langsung dan kita tunggu sebentar sampai proses bypass akun Mi-nya selesai untuk prosesnya ini tidak begitu lama mungkin hanya sekitar 30 detik sampai dengan 1 menit saja tapi juga dipengaruhi dari kualitas jaringan internet kita setelah selesai maka ponsel akan otomatis restart tidak langsung menyala tetapi hanya keluar dari ideal mode kemudian masuk ke tampilan charging mode kita harus menyalakan manual ponsel ini silahkan bisa langsung tekan aja tombol powernya sampai ponselnya menyala oke kita lepaskan dulu aja kabel data baru kita tekan tombol power tekan dan tahan sampai ponselnya menyala muncul logo Mi di layarnya dan kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai setelah proses loadingnya selesai maka tinggal kita setup ponsel ini sampai ke tampilan menu namun ternyata ponsel ini sudah langsung masuk ke tampilan menu mungkin sebelumnya terkunci tetapi tidak ditampilan setelah hard reset ya artinya terkunci dalam posisi ponsel ini sudah masuk ke tampilan menu tinggal kita cek aja sekarang kita hubungkan ponsel ke jaringan wifi kemudian kita cek di bagian akun Mi untuk akun Mi nya memang kosong tetapi terdisable akun Mi tidak bisa kita gunakan lagi jika kita mencoba untuk meloginkan akun Mi di sini maka akan muncul keterangan sebagai berikut tidak dapat memeriksa status cari perangkat karena memang akun Mi nya sudah kita disable namun metode ini permanen ya terlebih lagi kita sudah menggunakan MIUI yang paling baru pada Redmi 5A kemudian walaupun kita reset ponsel ini tetap saja akun Mi nya tidak terkunci lagi namun karena ini adalah Redmi 5A versi distributor dan statusnya belum terunlock bootloader kita hanya bisa menggunakan ROM modifikasi MIUI 9 agar tetap bisa menikmati bahasa Indonesia pada ponsel ini jika kita upgrade ke MIUI 10 atau 11 tentu saja akan muncul keterangan stuck in recovery this MIUI version cannot be installed on this device kecuali ponsel sudah terunlock bootloader baru bisa kita upgrade ke firmware yang paling baru namun sayangnya Redmi 5A versi distributor ini banyak yang IMEI nya terblokir oleh peraturan kemenparin pemerintah yang menyebabkan sinyalnya tidak muncul oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya